Ibn Qayyim mengatakan kalau ada orang kena pusing yang sifatnya karena dingin, maka bisa diobati dengan habetus sawda. Selain diminum, bisa dioles dengan habetus sawda. Zaman sekarang bisa pakai minyak habetus sawda, diangetin, dioles di kepala. Untuk menghilangkan lembab dan dingin di hidung, bisa pakai habetus sawda. Dalam kitab, Ibn Qayyim disebutkan dalam Zadil Ma'at, di hadir khadir al-libat, hadir khadir al-zabatus sawda, diletakkan di dalam kain, kemudian ditumbuk. Yudkhil dakhil al-khirqah, lumma yiduk, ditumbuk. Kemudian dihisap. Ini inhaler ulama di masa silam, Ibn Qayyim rahimahullah wa ta'ala. Coba mikir, sudah tidak ketinggalan zaman. Namun untuk menghilangkan kelembapan. Kalau di zaman kita kemarin, di musim pandemi, yang viral, minyak kayu putih. Habetus sawda banas kering, minyak kayu putih juga banas kering. Diletakkan di masker. Wahnallah, ini rahimahullah termasuk konsep. Otak kalau dingin juga demikian akan membuat apa? Dia juga merasakan kepalanya berat, mata juga akan kabur. Mata juga akan kabur. Ini efek kalau kebanyakan dingin. Baik dingin karena minuman, atau dingin karena makanan yang sifatnya dingin, atau lembab. Bahagurah ini termasuk salah satu untuk menghilangkan atau menguras kotoran-kotoran di kepala. Dari uap, dari kelembapan. Al-Amwah Menemani ibadahmu, juga hijrahmu.